Intro Oke so jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang Apa aja sih yang baru di update freefire kemarin Terus gimana sih cara penyesuaian meta gameplaynya setelah update kemarin Terus gimana sih bang cara mengatasi ketika gameplay kita itu ngedown setelah update freefire kemarin Tapi sebelum masuk ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel EpoGamini Sebenernya untuk update kemarin itu udah bagus banget ya gak Kayak update yang sebelum-sebelumnya pasti ada faktor yang gue itu gak enak banget Tapi untuk update kali ini rata-rata malah lebih ke bagusnya ya Ada beberapa fitur yang gue itu membantu banget Kayak efek ngakil itu makin bagus, ada suaranya Terus kayak font-fontnya itu makin bagus juga Makin keliatan lebih enak untuk dilihat Terus kayak ada sebagian yang menurut gue pribadi Ada fitur yang menurut gue itu kenapa harus diganti seharusnya gak perlu diganti Oke langsung aja kita bahas untuk cara penyesuaian metanya Apa aja yang baru yang pertama yaitu nerf dan buff senjata plus skill karakter Yang pertama kita bahas dulu masalah buff dan nerf senjatanya ya Soalnya menurut gue pribadi ini tuh penting banget Buat kan yang user shotgun ini tuh perlu diperhatikan banget Ini adalah menurut gue pribadi sih bikin kita itu seneng M1887 setelah sekian lama kena nerf ini di buff lagi Retofire nya lagi ini bikin kita itu enak banget sumpah Terus untuk yang kedua itu ada buff di bagian senjata G36 Terus untuk yang ketiga itu ada di bagian sniper ya Ya kita tau sendiri lah sniper ini tuh mendapatkan kritik dari gue ya Soalnya dulu ketika update gue itu agak ngerasa Sniper ini tuh gak ada damage nya Dan untuk buff senjata yang lain itu ada senjata fama sama senjata scar Untuk yang kena nerf itu ada senjata M14 sama senjata UMP Dan buat kalian yang tanya bang skill karakter yang kena nerf dan buff itu apaan Gak terlalu penting sih Cuma yang perlu kalian ketahui Hayato dan skill karakter Joseph itu kena nerf ya Yang sering dipake orang lah Terus kita bahas untuk yang selanjutnya yaitu Fitur box kuning dan masalah ketika looting Fitur box kuning ini tuh sekarang ngebantu banget cuy Jadi buat kalian yang nyari item-item bagus Ini tuh penting banget untuk kalian tuh mampir kesini Jadi disini tuh kita bisa beli Untuk pertama ketika kita itu buka box nya itu gratis ya Kita bisa ambil sesukanya Dan untuk nge-revest nya itu butuh 100 Dan yang menurut gue pribadi untuk yang paling minus untuk update kali ini adalah fitur looting nya Sebelum update kan fitur auto looting nya kan di atas Tapi setelah update fitur auto looting nya tuh dipindah ke bawah Itu yang menyebabkan item-item yang direkomendasikan oleh fitur auto looting itu malah ke bawah cuy Ini bikin kita tuh susah untuk buka tasnya Dan kita tuh diperlambat untuk looting nya Terus yang selanjutnya itu ada item meta terbaru di Free Fire Rank Sebenernya gini ya Ini ada beberapa fitur yang menurut gue itu kenapa item mendiranya Yang pertama ada item Horizalin Buat yang yang sering main CS pasti udah tau lah untuk kegunaan fitur ini Jadi misalnya kalau kita itu kenok kita tuh bisa nge-repair diri kita sendiri Kalau misalnya ada skill karakter kayak Dimitri ini tuh seperti kayak gitu sih Jadi misalnya kita kenokin diri kita tuh seperti ini Terus kita tuh bisa nge-repair seperti ini Disini tuh gue udah nyoba nge-nokin diri gue sendiri Gue apa namanya Gue turunin face gue Gue granatin diri sendiri Malah face gue itu diluting sama temen gue Nah untuk yang pertama itu item Horizalin ya Bisa nge-repair diri kita sendiri Terus untuk yang kedua ada pistol api Sebenernya gue tuh gak tau cuy kegunaan fitur ini tuh apaan Setelah beberapa kali nyoba Ternyata fitur ini tuh atau pistol ini tuh bisa buat ngancurin global musuh Tapi karena gue tuh gak tau Gue tuh malah untuk nembakin musuh seperti ini awalnya Dan gue tuh cari infonya ternyata untuk ngancurin global musuh Dan untuk pistol yang kedua itu ada pistol global lagi cuy Kalau dulu kan setau gue kan udah dihilangin kan Cuma untuk sekarang itu ada diadarin lagi Cuma untuk dapetinnya itu cuma ada di box kuning ya Dan untuk fitur selanjutnya tuh ada fitur super mad kit Fitur ini tuh membantu banget ketika darah kalian tuh sekarat Sisa dikit Atau kalian tuh baru kenok Itu langsung darah kalian tuh full lagi Ini tuh membantu banget ya Nah kemudian manfaat dari fitur super mad kit ini Tanpa kalian sadarin ini adalah menjadi buff untuk skill karakter dari Maxim Dan untuk metanya itu agak berubah ketika kalian tuh dua jarak dekat Mungkin dari kalian tuh udah yang bertanya Bang mad kit dan super mad kit itu kan agak beda Apakah di apa namanya fungsi dari maksim itu berbeda Atau gak bisa kepake di super mad kit Jawabannya adalah bisa tetep sama Untuk yang gue pake itu gue udah nyoba Kalo misalnya kita tuh gak pake maksim itu kan 4 detik Tapi kalo kita tuh pake maksim Di super mad kit atau di mad kit yang biasa itu 3 detik ya Tetep sama Dan untuk dua jarak dekat ini membuat metanya itu agak berubah ya Jadi kalo misalnya kalian tuh ketemu musuh Terus kalian tuh dua Jangan sekali itu membiarkan musuh tuh lari Soalnya ketika darah musuh tuh sekarat Kalian tinggal bentar dia pake super mad kit udah kelar ya Jadi duelnya tuh harus habis-habisan Terus kemudian kita bahas dulu masalah kekurangan fitur Terus matro untuk pasang duel Sebenernya gue tuh tau Harangnya free file untuk bikin fitur ini tuh apaan Biarkan tuh yang susah pasang duel tuh semakin cepat Cuma Seharusnya free file itu udah evaluasi tentang fitur ini ya Soalnya ketika kita tuh pake fitur ini Gak bisa dipake dua-duanya Harus pilih salah satu Kalo kalian tuh pake fitur smart Otomatis gak bakalan bisa pake fitur manual Nanti gue bakalan jelasin tuh detailnya masalahnya Terus untuk kekurangan yang kedua Terkadang gue juga gak tau kenapa ya Ini kesalahannya dari gue Atau emang bug dari fitur ini Terkadang kalo kita tuh pasang duel Goalnya tuh langsung kepasangnya itu dua Ini gue gak tau karena gue tuh udah terbiasa Mencet tombol tembak lagi atau gimana Itu langsung kepasang dua Terkadang ya gak selalu ya Dan yang perlu kalian ketauin Ketika kalian tuh pake fitur ini Terkadang ya Yang menurut gue pribadi sih Bisa diakalin Cuma terkadang kalo bugnya ini tuh muncul Atau kita tuh udah terbiasa pake tombol tembak Ini tuh agak boros duel Soalnya sekali pasang itu langsung dua Dan yang perlu kalian ketauin lagi Ini tuh gak bisa pasang duel dengan loncat Jadi terkadang kalo misalnya kita tuh pasang duel Dulu kan biasanya loncat sambil pasang duelnya Untuk ngeras musuhnya Cuma ini tuh gak bisa ya cuy ya Ini perlu kalian perhatiin Dan apalagi minusnya Jadi terkadang kalo kita tuh pengen pasang duel Jaraknya jauh gitu ya Ada temen kita yang kenal Terus kita tuh pengen utupin pake duel Itu gak bisa loh cuy Kalian bayangin ya Pasang duel jauh kayak gini Gak bisa loncat yang pertama Itu udah susah Terus kita tuh pengen jarak pasang duelnya itu jauh Itu juga gak bisa Harusnya kepasangnya jauh Cuma kepasangnya tetep deket Jadi kalo fitur smart row ini tuh bisa dikombinasiin Dengan pasang global biasa Itu bakal membantu banget Cuma disini kan harus pilih salah satu Ini buat masukkan sama free fire Soalnya kalo bisa dipake duanya itu bagus cuy Cuma kalo harus pilih salah satu Gue saranin ke kalian tuh Jangan dipake untuk fitur smart row ini Terus untuk yang selanjutnya Itu ada senjata terbaru dari SMG Yang namanya itu Bison Buat kalian udah nyoba senjata ini Retrofire nya tuh kenceng banget sumpah Ini tuh kayaknya setara dengan MP40 Cuma yang gue alamin untuk pake senjata ini Senjata ini kan butuh full grip 3 kan Ini kalo misal kita tuh udah pakein full grip 3 Itu akurasinya tetep jelek ya Rest nya juga itu Kalo misal jaraknya itu udah jauh dikit Itu udah jelek banget Jadi kesimpulannya Sebenernya senjata ini tuh sama Kayak senjata MP40 Cuma ada skupnya Dan suaranya tuh lebih enteng Kalian buat gue Jadi kalo misal kita tuh bayangin Kita pake skupnya Kita tembak Di jarak deket aja udah gak enak banget Untuk akurasi dan rest nya Apalagi ketika kita tuh pake skup Lebih susah untuk dikendaliin Kalo kalian tuh pake Laura Mungkin masih oke sih Terus kemudian kita bakal ngebahas Tentang cara mengatasi gameplay free fire itu Ngedown dan cara menyesuaikan meta setelah update Agar gameplay kalian tuh kembali normal Di updatean kali ini Menurut gue pribadi sih Gak ada banyak yang berubah ya Ada beberapa fitur doang Yang gue pribadi sih Ada-ada yang agak aneh sih Kayak fitur smart road tadi Terus fitur routing nya Kalo gue pribadi di updatean kali ini tuh Kebanyakan ngerasa lebih ke enak sih Fiturnya tuh makin oke Suara ngakili tuh makin enak Ada pengalaman baru Jadi gue pribadi sih Lumayan oke untuk updatean kali ini Dan untuk meta yang berubah Di updatean kali ini Mungkin di bagian dua jarak deketnya Dengan penggunaan super mad kit itu ya Kalo misalnya kalian tuh ngenokin orang Mending di end aja Daripada di repap Dia mad kitan pake super mad kit Kelar kalian Terus untuk kemudian Di bagian skill karakter Gak ada banyak yang berubah Kemarin gue udah nge-rekomendasiin Hayatu sama Joseph itu Agak parah sih kenal nerf nya Mungkin kalo kalian tuh udah terbiasa Gak apa-apa tetep dipake Cuma kalo kalian tuh ngerasa kurang oke Lebih baik diganti sih Dan saran gue terakhir Buat kalian yang gameplaynya itu Ngedown setelah update Sebenernya gak ada faktor dari situ Kebanyakan orang itu ketika update Karena ada sesuatu yang baru Terkadang itu orang gak nyaman Sama sesuatu yang baru Yang menyebabkan mereka itu Kayak mendinain kok Kayak gini ya Yang menyebabkan gameplay kalian tuh Sering ngedown Jadi diseringin main aja Pasti kalo udah terbiasa Bahkan udah oke gameplaynya Atau kembali normal Oke so Jadi di video kali ini Mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi Dari channel Lipmo Game ini Like kalau kalian suka video ini Disilih kalau kalian gak suka See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax